Intro Tugas yang ke delapan Untuk seorang guru Ilmu agama khususnya Yaitu Andanya ia mengamalkan ilmunya Sebagaimana kita ketahui ilmu itu Tujuannya adalah amal Tanpa amal Ilmu tadi itu tidak Berguna Tidak bermanfaat Jadi tujuannya adalah Amal seperti pohon Pohon itu adalah tujuannya Buah Kita menanam mangga Tujuannya adalah Buahnya Bukan pohonnya Kita menanam Pisang Tujuannya Buahnya Bukan pohonnya Sama dengan ilmu Ilmu itu Dicari Dipelajari Tapi tujuannya adalah Amalnya Karena itu sangat dianjurkan Sangat diharuskan Karena tanpa amal Ilmu tadi itu Tidak Berguna Tanpa amal Ilmu tidak berguna Tidak nampak Indah Dan bagus Pepatah Banyak yang kita ketahui Tentang itu Al-ilmu bila amal Kasajar bila Samar Kita menanam pohon Yang berbuah Kita inginkan buahnya Tapi tidak berbuah Berjumah Yang ada membuat kita capek Pagi Nyapu Karena daunnya Berjatuhan Nanti sore Nyapu lagi Karena Daunnya berjatuhan Kalau itu Jatuh di Talang Akan membuat Bocor Dan yang lain Sebagainya sia-sia Yang ada Kesel Tapi kalau ada buahnya Akan hilang capek kita Karena kita Mendapatkan kemanfaatan Daripada Buahnya Lah orang yang alim Orang yang berilmu Dia harus lebih dahulu Mengamalkan ilmunya Karena kalau tidak Di hadapannya Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Kalian Mengajarkan orang Untuk melakukan kebaikan Ayo ini sholat Sunnah Ini sholat wajib Lakukan Kerjakan Tapi melupakan dirinya Nyuruh orang Untuk melakukan Kesunahan Kesunahan Tapi dia meninggalkan Siwak Gak pakai siwak Baca doa Gak baca doa Ini dan itu Dan sebagainya Dia meninggalkan Lah ini melupakan dirinya Ingat orang Untuk melakukannya Tapi melupakan Dirinya Kalau dalam hal ini Buruk Tapi dalam bersedekah Bagus Ingat orang Lupa dirinya Bagus dalam bersedekah Tapi kalau dalam ilmu Keliru Dalam pengamalan ilmu Keliru Kita membagi ilmu Kita memberikan ilmu Tapi kita harus Mengamalkan Bahkan sebelum Orang itu Mengamalkan Kalau bisa Bahkan sebelum Kita menyampaikan Ilmu itu Sudah kita Amalkan Begitu juga Dalam ayat yang lain Kaburamaktan Indallahi Antakulu Malataf'alun Murka Allah Besar Bagi orang Yang hanya Memerentahkan Orang lain Melakukan Kebaikan Ketaatan Mengamalkan Kesunahan Tapi ia Tidak Tidak Mengerjakannya Tidak Melakukannya Karena itu Harus Mengamalkan Sehingga dalam Sebuah Sayir Disebutkan La tanha An khulukin Wata Tiamithlahu Arun Alaika Iza fa'alta Adhimu Jangan kau pernah Melarang Seseorang Dari Budi pekerti Yang buruk Akhlak Yang tidak Baik Tapi Kamu Mengerjakannya Mencegah orang Melakukan Keburukan Tapi dia Melakukan Ini Kesalahan Walhasil Orang yang Alim Orang yang Mengerti Harus Mengamalkan Kalau dia Tidak Mengamalkan Sedangkan Yang Diajaknya Yang Diajarinya Melihat Sebaliknya Dari Apa yang Diajarkan Ini Akan Berisiko Tinggi Ini Haram Harus Dijauhi Terus Dihindari Tidak Boleh Dilakukan Tidak Boleh Dimakan Atau Minum Misalnya Tapi Orang-orang Melihatnya Berbeda Dari Dia Yang Dikatakan Haram Diambil Yang Dikatakan Haram Dipakai Ketika Dia Berkhutbah Ketika Dia Bercerama Atau Ketika Mengajar Mengatakan Haram Tapi Yang Dikatakan Haram Itu Dia Sendiri Melakukan Lah Orang-orang Melihatnya Orang-orang Lebih Menerima Perbuatannya Daripada Ucapannya Lebih Mengikuti Perbuatannya Daripada Ucapannya Niru Niru Akhirnya Seperti Rokokan Di masjid Orang-orang Niru Sapa Niru Setan Niru Iblis Niru Fir'an Enggak Niru Orang Yang Berilmu Yang Mereka Merokok Di masjid Coba Larang Alasannya Apa Iblis 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 Disebut Apa Fulan 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 Disebutkan Semuanya Kenapa Perbuatannya Perbuatannya Lebih Diikuti Daripada Ucapannya Cerama Misalnya Yang berilmu Yang ngerokok Di masjid Tadi Cerama Ayo Sodako Sodako Kuapi Pahalai Keutamaannya Ini Orang-orang Kira-kira Sedakah Tidak sedekah Orang-orang Tapi Kalau dia Tidak usah Ngomong Sedekah Terus Orang-orang Ngeliat Ngeikut Walaupun Tidak diterang Keutamaannya Nah Makanya Harus Cocok Perkataannya Dengan Perbuatannya Ini harus Sesuai Jangan Bertentangan Kalau bertentangan Orang lebih Memilih Perbuatan Daripada Ucapannya Padahal Ucapannya Yang benar Daripada Perbuatannya Misalnya Nah Harus Menjalankan Harus Mengamalkan Karena itu Siapapun Yang punya Ilmu Maka Ilmu Yang dia Miliki Harus Diamalkan Kalau Tidak Ingin Mendapatkan Bahaya Yang besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Dikatakan Dalam Zubat Itu Orang Yang Berilmu Tapi Tidak Mengamalkan Ilmunya Ini Disiksa Oleh Allah Sebelum Penyembah Berhalah Karena itu Ilmu Bisa Bermanfaat Kalau Diamalkan Tidak Diamalkan Tidak Bermanfaat Walaupun Kita Minta Kepada Allah Minta Memohon Kepada Allah Tapi Tidak Diamalkan Tidak Bermanfaat Dan Orang Yang punya Ilmu Tapi Ilmunya Tidak Bermanfaat Ini Adabnya Lebih Berat Daripada Yang lain Disebutkan Al-Rasulullah Inna Ashad Danna Si Azaban Yawm Al-Qiyama Alimun Lam Yanfa' Allah Bi Ilmi Azab Yang Besar Yang Diberikan Oleh Allah Di Hari Kiamat Yaitu Kepada Orang Alim Yang Ilmunya Tidak Bermanfaat Itu Anjaman Makanya Setiap Kita Mengerti Mengetahui Dari Apa Yang Kita Ketahui Ini Harus Kita Amalkan Kalau Kita Menginginkan Itu Manfaat Kalau Tidak Azab Yang Menunggu Kita Anak Uzzub Bila Min Zalik Tidak